Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu untuk tujuan diadakan acara ini adalah untuk mengedukasi kepada masyarakat baik sekitar akademika maupun masyarakat luas tentang kenapa penting, salah satu pentingnya pemirsaan laboratorium pada COVID-19 ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya minta kepada Bapak Bekan atau yang mewakili, silakan kepada Bapak Randika untuk memberikan kata sambutannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Langsung dibuka ya? Dengan pembukaan langsung ya, Ani-Ani? Silakan Bapak Randika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah SWT. Siang hari menjalan sore ini, Alhamdulillah cukup ramai beserta webinar seri yang diangkat oleh unit penelitian dan pengabdian masyarakat, Fakultas Kedotongan Universitas Rahmah, bekerjasama dengan COVID Center UMRAH. Saya mungkin selaku wakil dekan tiga, mewakili dekan Fakultas Universitas Baitur Rahmah yang pada kali ini belum berkesempatan hadir, ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada UBPM sebagai pelaksana pada narasumber kita, kepada dosen-dosen, dan juga pada seluruh para peserta yang bisa hadir pada webinar kali ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk meramaikan kegiatan kami. Nah mungkin tadi disampaikan juga oleh Ibu Suhani bahwa peguruan tinggi sesuai dengan didarmanya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian ke masyarakat itu, kita harus tetap berjalan meskipun dengan segala keterbatasan saat pandemi COVID-19 ini. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan sharing ilmu oleh Dr. Prima Adelin SPPK. Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan rutin pada seminggu-minggu berikutnya, kurang lebih pada waktu dan jam yang sama, sebagai wujud komponen pengabdian masyarakat oleh dosen, FK, Umbrah, dan kebetulan topik pada web series sekarang adalah COVID-19. Kami ucapkan terima kasih terhadap kerjasama dan kerja kerasnya Panitia, dan semua pihak yang membantu terlaksananya webinar series ini. Semoga sumbangsi dan perang serta kita dapat sedikit banyaknya membantu memberi jalan keluar pada pandemi COVID-19 ini, dan semua amal kita syarat Allah sebagai amal salih. Amin. Mungkin selanjutnya, atas nama dekan Fakultas Universitas Baitur Rahma, dan membacakan bismillahirrahmanirrahim, webinar series episode pertama dengan topik pemeriksaan laboratorium pada COVID-19 dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Radhika, Dr. Radhika, dalam pembukaan acara kita ini. Baiklah, pada Bapak-Ibu peserta webinar pada series pertama ini, tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Dr. Prima Adelin SPPK dengan topik pemeriksaan laboratorium pada COVID-19. Tanpa memperpanjang waktu, kita mintakan saja langsung kepada Ibu narasumber kita, Dr. Adelin. Silahkan, Dr. Adelin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, diberikan kesempatan untuk mungkin sharing ilmu dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat juga sebagai salah satu kewajiban dari Tridharma sebagai dosen. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada pimpinan universitas, pimpinan fakultas, teman-teman dari UPPM dan tentu kepada teman sejawat mungkin dan kepada seluruh peserta webinar series di mana pada siang ini kita akan, mungkin saya akan sharing ilmu mengenai pemeriksaan laboratorium pada COVID-19 ini. Yang namanya sharing ilmu, mungkin seandainya nanti ada sedikit kesalahan, itu mungkin muka kesalahan dari saya nanti akan bisa kita perbaiki ke depannya. Pemeriksaan laboratorium pada COVID-19 ini sangat penting, di mana sangat membantu dalam proses dari screening, diagnosis, dan sampai seterusnya. Sebagai pendahuluan, kita lihat dulu bahwa yang menyebabkan COVID-19 ini adalah virus yang kita namakan dengan severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Ada kata duanya, berarti sebelumnya ada virus yang bernama SARS-CoV. Nah, dia memiliki kesamaan atau subgenus yang sama dengan SARS-CoV-2 ini. Virus SARS-CoV-2 ini berbentuk speris, di mana materi genetiknya atau genomnya itu adalah signal stranded RNA. Dia memiliki empat protein struktural utama, yaitu di bagian paling luar yang seperti duri-duri dan sehingga membentuk struktur virus itu seperti mahkota, itu adalah yang kita kenal dengan struktur S atau spike. Kemudian di dalamnya lagi ada membran, kita kenal dengan singkatan M. Kemudian ada envelope, kemudian ada nukleokapsid. Jadi, empat protein struktural utama ini nanti akan berperan nanti pada saat untuk mendeteksi beradaan virus itu dengan metode PCR. Nah, nanti kita lihat lebih lanjut bagaimana. Nah, ini adalah gambar dari struktur virion SARS-CoV-2 ini. Ini yang S tadi, merupakan terdiri dari struktur glikoprotein. Glikoprotein berarti dia mengandung glukosa dan protein. Kemudian ada envelope, ada membran, dan tentu sebagai materi genetiknya adalah RNA. Nah, bagaimana virus ini bisa menimbulkan gejala? Kita sudah sama tahu bahwa dia bisa menempel karena adanya reseptor di sel makhluk hidup tersebut. Nah, reseptor yang ada itu kita kenal dengan ACE2. Nah, ACE2 ini terbanyak tentu di saluran nafas, lain juga bisa di saluran cerna. Nah, yang pertama dia masuk ini, protein virus akan berikatan dengan reseptornya di ACE2, kemudian masuk ke dalam sel yang dibantu oleh enzim ini. Nah, kemudian virion melepaskan RNA. Kemudian beberapa RNA akan dirobah atau dilanselasi menjadi protein. Kemudian dari beberapa protein, virus akan bereplikasi untuk membuat lebih banyak RNA lagi. Kemudian sampai akhirnya terbentuklah virus-virus baru yang kemudian dilepaskan. Kemudian antigen virus itu akan dipresentasikan kepada antigen presenting cell, di mana dengan adanya peristiwa ini nanti akan menstimulasi. Menstimulasi dari respon imun seluler dan respon imun yang humoral. Seluler maksudnya, berarti dia akan melibatkan sel T sitotoksik. Dan ini akibatnya apa? Terjadilah pelepasan sitokain dan kemokin yang kita tahu itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya berbagai macam gejala klinis pada pasien. Kemudian kalau respon imun humoral itu berkaitan dengan terbentuknya antibody terhadap virus SARS-CoV-2 tersebut. Ini update kasus di Sumatera Barat. Terakhir saya ambil di hari Rabu kemarin. Fenomena gunung es ini yang terjadi pada kasus COVID ini. Kenapa? Karena cukup banyaknya orang tanpa gejala. Kemudian sehingga seolah-olah kasusnya tidak sebanyak yang seharusnya. Di sini tentu sangat berperan laboratorium bagaimana supaya bisa mencari atau menentukan ini pasiennya memang COVID. Baik, kita masuk ke pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium berguna mulai dari tahap yang pertama screening, kemudian diagnosis, kemudian pemantauan pasien, dan untuk survei. Untuk screening, tentu kita bertanya, apa ya parameter laboratorium yang bisa kita jadikan sebagai dasar kita untuk memperkirakan, oh ini kemungkinan ke arah pasiennya COVID-19. Ini berdasarkan beberapa penelitian, maka didapatkanlah beberapa parameter ini bisa kita gunakan untuk screening pasien COVID-19. Kita tahu setiap pasien yang datang ke rumah sakit atau ke pusat kesehatan pasti diambil darah untuk pemeriksaan hematologi. Hematologi kita tahu misalnya pemeriksaan hemoglobin, leukosid. Saat kita memeriksa leukosid, dari bagian laboratorium itu juga biasanya memeriksa hitung jenis. Dari hitung jenis kita bisa menentukan berapa persenkah limfosit, berapa persenkah mitrophil. Nah, dari persentase limfosit, persentase netrophil ini, maka kita bisa menentukan berapa jumlah limfosit absolute atau absolute limfosit count. Kemudian kalau NLR ini adalah netrophil limfosit ratio. Jadi ini perhitungannya sangat gampang, mungkin bagi teman-teman di garda depan, di IGD, cara menghitungnya kalau ALC ini adalah berapa persentase limfosit, kemudian dikalikan berapa jumlah likosid. Maka seharusnya jumlah limfosit absolute itu adalah sekitar 1.500 sampai 4.000 per mikroliter darah. Seandainya kita temukan jumlah limfosit absolute kecil dari 1.500, maka bisa kita ini sebagai curiga lah, curiga dulu ini kira-kira mengarah ke COVID-19. Kemudian yang poin B, netrophil limfosit ratio itu kalau besar dari 3,13. Jadi dari penelitian disebutkan angkanya lebih dari 3,13. Pada beberapa penelitian disebutkan bahwa peningkatan NLR ini nanti akan berkaitan juga dengan ringan beratnya kondisi pasien. Jadi nanti berkaitan juga ini dengan prognosis pasien. Kemudian parameter screening yang kedua adalah CRP, C-reactive protein. Pemeriksaan labor CRP ini bisa ada, bisa tidak, mungkin di rumah sakit kita. Tapi seandainya tersedia, maka bisa diperiksa CRP. Di mana untuk pasien suspek COVID ini biasanya CRP-nya lebih dari 10 mg per liter. Kemudian pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan molekuler. Jadi seandainya di fasilitas di rumah sakit kita sudah memiliki pemeriksaan ini, itu akan sangat bagus. Jadi cepat kita mendeteksi, oh ini memang COVID-19. Kita sudah sama tahu bahwa pemeriksaan molekuler itu berbasiskan atau dasar teknik pemeriksaannya itu adalah real-time PCR. Nah, pemeriksaan real-time PCR ini macam-macam mereknya mungkin di masing-masing rumah sakit. Kemudian satu lagi yang terbaru itu menggunakan alat tes cepat molekuler yang biasanya kalau dulu itu biasanya tersedia di puskesmas untuk pemeriksaan pasien TB. Nah, alatnya TCM ini masih alat yang itu juga tetapi menggunakan catrice yang khusus untuk COVID-19. Nah, kemudian pemeriksaan yang berikutnya adalah rapid test antigen atau antibody. Rapid test ini yang sudah cukup fenomenal juga ya. Sudah banyak-sangat banyak tersedia, baik di rumah sakit pemerintah, demikian juga di rumah sakit swasta dan di klinik-klinik. Nah, yang di Indonesia yang paling, yang digunakan adalah rapid test antibody. Kalau rapid test antigen, sepengetahuan saya belum ada digunakan atau mungkin nanti kita cari lagi literaturnya. Nah, jadi ini adalah beberapa pemeriksaan yang bisa kita gunakan untuk screening pasien yang kita curigai COVID-19. Satu lagi yang mau saya sampaikan bahwa pemeriksaan screening ini, terutama yang selain pemeriksaan molekuler ya, harus dimaknai secara komprehensif, secara menyeluruh. Jadi, tidak hanya patokannya dari labor saja. Yang paling utama tentu dari gejala klinis ya. Kita sudah tahu bahwa kita menegakkan diagnosa yang paling utama, tentu yang pertama dari anamnesis pemeriksaan fisik. Nah, ini akan nampak di gejala klinis. Kemudian baru nanti didukung oleh penunjang pemeriksaan laboratorium. Kita lanjut. Nah, ini untuk diagnosis yang tadi. Untuk diagnosis yang pasti COVID-19 adalah menggunakan real-time PCR. Ini yang direkomendasikan oleh WHO. Bagaimana dengan pemeriksaan rapid test antibody? Rapid test antibody tidak bisa digunakan untuk diagnosis. Tetapi dari beberapa penelitian disebutkan bahwa, bukan, maksudnya gini, kalau pemeriksaan antibody itu bisa mendukung hasil dari pemeriksaan PCR kalau menggunakan teknik ELISA. Tetapi kalau pemeriksaan dengan rapid test antibody itu belum banyak penelitian bagaimana kontribusinya untuk mendukung diagnosa yang sudah ditegakkan dengan PCR tadi. Jadi, ini diagnosis dari klinis laboratorium radiologi. Nah, kemudian peran laboratorium tadi sesudah diagnosis adalah dalam pemantauan. Pemantauan ini dilakukan oleh klinisi biasanya serial tergantung dari dijala klinis pasien. Bisa dilihat dari paramater hematologi, kimia klinik, serologi, dan molekuler. Dari hematologi, ini mirip dengan yang screening tadi. Kemudian pada saat pemantauan bisa juga kita tambahkan dengan pemeriksaan fungsi hemostasis. Yang paling sering itu diminta oleh klinisi yaitu D-dimer. Seandainya pasien sudah mengarah ke sepsis, yang dikautirkan nanti terjadi di IC. Maka diperiksalah D-dimer-nya. Dari penelitian disebutkan bahwa pasien yang datang dengan D-dimer lebih dari satu mikrogram itu memiliki prognosis yang buruk. Jadi, itu yang untuk hematologi. Kemudian kimia klinik, laboratorium yang bisa dipiksa mulai dari fungsi ginjal, berupa rium, kreatinin, kemudian fungsi hati, analisis gas darah, kemudian pemeriksaan lain sesuai dengan penyakit penyerta dari pasien. Misalnya pasien ada riwayat DM, maka dipiksalah glukosanya. Atau yang lain. Nanti disesuaikan dengan penyakit penyerta atau komorbid dari pasien tersebut. Kemudian ini CRP. CRP bisa dilakukan serial untuk memantau perjalanan penyakit. Kita tahu CRP ini adalah salah satu parameter pemeriksaan untuk menunjukkan terjadinya inflamasi. Inflamasi kenapa bisa terjadi? Akibat infeksi. Jadi, itu yang dipantau kadar CRP-nya. Apakah dari yang meningkat, apakah sudah menurun atau belum. Kemudian sama ini prokalsitonin. Kemudian ada rapid test antibody. Kemudian pemeriksaan molekuler itu berupa PCR atau TCM. Jadi, pemantauan ini beberapa parameter laboratorium yang biasa kita periksa. Baik. Ini mungkin paparan sedikit mengenai bagaimana gambaran laboratorium pada saat infeksi COVID-19. Pada tahap awal bisa saja lekosit, white blood cell, itu bisa saja normal. Atau limpositnya masih normal. Bahkan terkadang dari beberapa kasus didapatkan lekositnya tinggi. Jadi, di sini terkadang kita sering terkecoh dengan pasien di mana kadar lekosit atau limpositnya itu masih normal. Disebutkan juga memang COVID-19 ini sangat bervariasi gejala klinis maupun laboratoriumnya. Kemudian nanti sejalan dengan waktu, diprogress, nanti barulah akan semakin jelas penurunan limposit atau absolute limposit count-nya. Kemudian semakin jelas peningkatan dari netrofil limposit rasionya. Demikian juga untuk C reaktif proteinnya. Dari penelitian disebutkan bahwa puncaknya pada hari ke-13 akan didapatkan NLR, CRP paling meningkat, dan ALC yang sangat menurun. Kemudian setelah pengobatan, maka nanti secara lambat laun, maka limposit absolute akan meningkat kembali. Ini mengindikasikan perbaikan. Fungsi labor yang keempat itu adalah untuk surveillance. Surveillance ini kita menggunakan PCR dan dikombinasikan dengan rapid test antibody. Slide ini mau menunjukkan bagaimana deteksi dan respon berdasarkan kriteria kasus. Kita mengenal ada yang OTG, ada ODP, ada PDP. Kalau khusus untuk OTG, pemeriksaan apa yang kita lakukan, maka yang kita lakukan adalah dilakukan pemeriksaan RT-PCR di hari pertama dan hari ke-14. Kalau karena dia orang tanpa gejala, ya tentu dikarantina di rumah. Kemudian kalau untuk pasien dengan ODP dan PDP, itu dilakukan RT-PCR-nya di hari pertama dan di hari kedua secara berturut-turut. Tadi kita sudah bahas, ada beberapa pemeriksaan yang kita sebutkan di awal. Sebenarnya, jadi pemeriksaan laboratorium itu ada berbagai macam metode. Kalau secara empirisnya, berdasarkan tingkat kepercayaannya itu, yang paling tinggi tentu dengan isolasi virus. Pada COVID-19 ini tidak mungkin kita lakukan kultur virus, maka metode berikutnya yang paling terpercaya adalah dengan deteksi genom. Deteksi genom, kemudian deteksi genom ini, inilah yang sebenarnya yang kita lakukan dengan metode PCR tadi, atau dengan menggunakan alat TCM, atau alat tes cepat molekuler yang tadi. Kemudian baru dengan mendeteksi antigen, kemudian yang semakin menurunnya tingkat kepercayaannya itu, barulah pemeriksaan dari sampel darah, pemeriksaan serologi, imunoglobulin M, dan imunoglobulin G. Ini berbagai metode pemeriksaan laboratorium, dan bagaimana tingkat validasinya, tingkat kepercayaannya. Ini kita sudah mendengar ada istilah test rapid, ada istilah test swab. Di manakah perbedaannya? Jadi, kalau test swab ini sebenarnya adalah cara pengambilan sampelnya, yaitu dengan dilakukan swab, dilakukan hapusan di selaput lendir, di nasofaring, atau di orofaring. Nah, kalau yang rapid ini maksudnya ini berkaitan dengan bahwa tes itu bisa dilakukan dengan cepat. Nanti kita lihat. Jadi, sebenarnya pemeriksaan lab itu, kalau pemeriksaan lab pasti untuk mendeteksi, untuk mendeteksi itu namanya kita memiliki target. Jadi, pemeriksaan lab itu dia punya target. Seandainya dia targetnya untuk mengetahui ada atau tidaknya RNA dari suatu virus, maka untuk COVID-19 ini, pemeriksaan yang dilakukan adalah namanya pemeriksaan PCR. Nah, kemudian ada juga namanya pemeriksaan TCM. Nah, ini sama tujuannya untuk mendeteksi RNA. TCM ini sebenarnya metodenya menggunakan PCR juga, tapi alatnya berbeda. Kemudian kalau seandainya target untuk mendapatkan protein dari virus tersebut, ada dua jenis. Apa yang mau kita dapatkan? Apakah kita mau mencari antigen dari virus tersebut, atau mau mencari antibody yang ditimbulkan akibat reaksi tubuh terhadap antigen virus tersebut. Nah, tes cepat molekuler ini kemudian pemeriksaan antigen dan pemeriksaan antibody ini bisa dilakukan secara rapid atau secara cepat menggunakan alat rapid namanya. Maka dikenallah rapid test. Jadi, itu perbedaannya. Dan kalau persamaannya, mungkin persamaan di waktu. Kalau rapid intinya adalah, oh ini bisa dilaksanakan lebih cepat dibandingkan sehingga kita melaksanakan pemeriksaan PCR. Ini mungkin paparan sedikit mengenai PCR dan TCM. Intinya adalah memang untuk pemeriksaan baik PCR yang dilakukan, kalau kita disumbar, dilakukan di laboratorium unan. Kemudian maupun TCM, itu tujuannya adalah mendeteksi materi genetik, yaitu kalau virus SARS-CoV-2 ini, materi genetiknya adalah RNA. Untuk alat-alat TCM ini sudah mulai digunakan, kalau disumbar itu di rumah sakit Solo. Kita lihat, PCR atau polimerase chain reaksi. Jadi, ini teknik pemeriksaan untuk mendeteksi adanya materi genetik dari suatu selka atau virus, dalam hal ini tentu virus. Dengan cara apa? Melalui proses perbanyakan dari materi genetik tersebut dengan menggunakan enzim polimerase. Itu secara umum definisinya. Kemudian, khusus teknik pemeriksaan untuk COVID-19 ini menggunakan real-time reverse transcriptase PCR. Jadi, karena dia materi genetik dari virus COVID-19 adalah RNA, maka mesti direaksikan dulu dengan enzim reverse transcriptase, sehingga nanti terbentuk komplement DNA. Itu nanti baru di proses berikutnya. Untuk pemeriksaan diagnosis dari COVID-19 ini, baik menggunakan PCR kah, atau menggunakan alat TCM kah, langkah pengerjaannya itu mesti memenuhi langkah pengerjaan itu secara umum. Yang pertama, tentu sarana-prasarana di sebuah fasilitas kesehatan tersebut bisa terpenuhi. Itu mesti memiliki gila seperti levelnya level 2. Nanti kita lihat apa saja persaratannya. Kalau seandainya sebuah rumah sakit tidak bisa memenuhi persaratan BSL 2, maka tidak boleh dilakukan pemeriksaan ini. Kenapa? Ini tentu akan berefek kepada terinfeksinya para petugas. Kemudian APD yang digunakan adalah APD level 3. Kemudian ini pre-analitik maksudnya adalah sebelum kita melakukan pemeriksaan di alat, ini mesti dipastikan ini semuanya sesuai dengan ketentuannya. di mana ketentuan ini sudah kalau bisa kita lihat nanti di buku Kemenkes yang revisi 4. Ini bisa lebih jelas lagi. Kemudian baru diperiksa di alat. Itu di proses analitik namanya. Di alat itu ada memiliki sistem yang open atau sistem yang close. Kemudian di pasca analitik itu baru mengatur mengenai bagian pelaporan hasil dan interpretasi hasil. Mungkin ini kita singkat saja. Kalau boleh tahu Ibu moderator tinggal berapa menit lagi? Baik. Ini kita skip saja. Ini bagaimana BSL 2. Ini APD. Kita tahu APD-nya adalah level 3. kemudian ini jadi swab yang sudah kita ambil itu kita masukkan dalam media namanya media virus transport media atau PTN. Dari penelitian disebutkan bahwa sensitivitas swab dari nasofaring itu sekitar 63-94%. Nah ini cara pengambilan swab swab nasofaring. kalau misalnya pasien ada seputum juga dikirimkan seputumnya. Tapi kalau enggak enggak usah dipaksakan pasien untuk membatukan. Takutnya nanti malah menginfeksi petugas yang mengambil. Kemudian nah ini penyimpanan spesimen. Kalau penyimpanan TCM ini penyimpanan untuk yang PCR. Ini pengepakan ini lengkapnya ada di buku Kemenkes revisi 4. Nah waktu pengambilan ini seperti yang kita bahas tadi kalau dia OTG orang tanpa gejala kita periksa pada hari pertama dan hari ke-14. atau misalnya diantara hari 1 sampai ke-14 jadi perburukan maka diperiksa diperiksa lagi PCR-nya. Ini tadi sudah peranalitik masuk di tahap analitik PCR prinsipnya prinsipnya yang pertama tentu kita ini diambil diambil dari swab kemudian di ekstrasi RNA-nya dengan regan dengan regan kemudian dibentuklah DNA komplement kemudian terjadi proses denaturasi kemudian terjadilah annaling kemudian terjadi ekstensi atau pemanjangan nah proses ini siklus ini terjadi berulang-ulang kemudian sampai lah dihitung nanti pada kadar tertentu itu baru dinyatakan positif pemeriksa PCR ini memiliki target gen yang berbeda-beda untuk masing-masing negara kita lihat di sini untuk Indonesia Indonesia targetnya ada yang berupa RDRP kemudian N dan E nah beda lagi dengan Jepang S jadi ini adalah target-target gen untuk deteksi COVID-19 di berbagai negara nah ini di berbagai negara dan ini berbagai macam alat untuk PCR nah ini kita kenal tadi pada saat analitik alat PCR yang kita gunakan itu ada yang bersifat terbuka dan yang bersifat tertutup kalau tertutup maksudnya ekstraksi proses ekstraksi itu terjadi otomatis atau terdainya di dalam catrice itu kalau pada alat TCM terjadi dalam catrice tapi kalau misalnya terjadi ekstraksinya manual itu kita kenal dengan sistemnya open nah sesudah diperiksa di alat itu kita masuk ke tahap pasca analitik pasca analitik ini dalam hal pelaporannya nah ini kita lihat bagaimana interpretasi dan pelaporan dari alat PCR itu ada dua yang saya merahkan ini ini berarti memiliki target gen adalah N1 dan N2 kita tahu tadi di struktur virion SARS-CoV-2 itu ada bagian nukleokapsid nah nukleokapsid itu disingkat dengan N ada yang N1 dan N2 untuk alat PCR yang yang satu yang digunakan itu punya target genya N1 dan N2 kalau misalnya sama-sama positif ditemukan keduanya berarti disebutkan positif tapi bisa juga terkadang keluar hasil dengan inconklusif enggak bisa disimpulkan kenapa itu bisa terjadi itu berarti maknanya bahwa alat PCR hanya bisa mendeteksi satu target gen dari sampel swab pasien tersebut jadi apa solusinya itu diperkisa ulang kembali di labor yang memiliki target gen yang lebih yang lain dengan alat PCR yang sudah digunakan pada pasien tersebut demikian ini yang untuk PCR 2 ini menggunakan target gen ada tiga RDRP ORF1 dan E ini intinya sama kalau misalnya ditemukan ya positif kalau misalnya tidak bisa disimpulkan maka tentu diulang kembali pemeriksaannya ini contoh pelaporan dari hasil PCR saya ini negatif ya nah ini adalah bagaimana interpretasi pada TCM di mana target gen untuk alat TCM itu yang digunakan adalah N2 dan E ini envelope kalau N nukleokapsid jadi berbeda-beda target gen di masing-masing alat PCR atau di alat TCM nah ini beberapa permasalahan yang didapatkan dengan pemeriksaan uji molekuler ini misalnya ini ketersediaan swab kemudian mengenai ketersediaan labor dengan kualifikasi BSL jadi kita mesti harus itu dikerjakan di labor di mana memenuhi standar keamanannya tingkat 2 menggunakan lemari kabinet yang tingkat 2 juga nanti kalau tidak tersedia berarti kita tidak bisa melakukan pemeriksaan PCR atau tidak bisa melakukan pemeriksaan tersebut kemudian ini beberapa permasalahannya perbedaan proses ekstrasi perbedaan alat PCR yang tadi bisa juga karena perbedaan target gen yang digunakan kemudian ini mungkin yang terakhir yang sering yang banyak digunakan sekarang di masyarakat pemeriksaan dari antibody secara cepat atau kita kenal dengan rapid test antibody dari penelitian didapatkan bahwa virus SARS-CoV-2 ini RNA-nya masih dapat terdeteksi sampai lebih dari 30 hari setelah timbul gejala kemudian IgM mulai muncul di hari ke-7 seandainya makanya seandainya dilakukan pemeriksaan antibody rapid test antibody di hari sebelum hari ke-7 atau sebelum sebelum diproduksinya antibody imunoglobulin M oleh tubuh maka bisa saja nanti hasil rapid test antibody-nya bisa non-reaktif kemudian untuk imunoglobulin G ini munculnya di hari ke-10 ini adalah pedoman penggunaan rapid test dari Kemenkes revisi 4 tersebut penanganan penggunaan rapid test antibody atau rapid test antigen bisa pada pasus OTG dari pasien konfirmasi COVID-19 tetapi sekali lagi kita tegaskan bahwa itu hanya merupakan screening awal harus tetap dikonfirmasi dengan pemeriksaan real-time PCR ini adalah beberapa merek rapid test antibody yang direkomendasikan oleh gugus tugas COVID-19 ini yang rekomendasi kemudian ada beberapa alternatif jadi seandainya Bapak Ibu ditawarkan rapid test antibody maka lihatlah merek-merek ini apakah termasuk rekomendasi atau tidak walaupun sebenarnya nanti seandainya reaktif pun tetap kita wajib untuk menegakkan diagnosis COVID-19 tetap mesti pakai RT-PCR jadi ini bisa sebagai referensi mungkin dalam pemilihan rapid test antibody yang akan kita gunakan di tempat kita masing-masing bagaimana alur pemeriksaan rapid test antibody jadi kalau kita lihat di sini kalau misalnya dilakukan rapid test antibody baik terhadap OTG K ODP atau PDP kalau misalnya ditemukan reaktif pada pemeriksaan pertama maka saran kita adalah pasien tentu mesti isolasi kemudian diulang lagi pemeriksaan rapidnya di hari ke-7 sampai ke-10 dari pemeriksaan rapid yang pertama seandainya dari sesudah hari ke-7 sampai 10 tersebut ditemukan rapid test antibody-nya reaktif maka mesti diperiksa dengan pemeriksaan real-time PCR untuk memastikan dia ini terkonfirmasi COVID-K atau tidak demikian juga kalau misalnya di pemeriksaan pertama sudah ditemukan rapid test antibody positif maka tetap mesti diperiksa PCR-nya mesti dilakukan swab dilakukan swab tenggorok kemudian diperiksa dengan alat real-time PCR nah ini interpretasi ini perbedaan antara rapid test antibody sama rapid test antigen jadi kita tahu tadi bahwa target dari metode pemeriksaan itu memiliki target ada yang protein ada yang RNA kalau yang protein itu ada yang mendeteksi antibody ada yang mendeteksi antigen dan itu bisa dilakukan secara cepat nah apa bedanya rapid test antibody sama rapid test antigen intinya adalah kalau rapid test antigen karena kita mau menentukan oh ini ada virusnya ada antigen virusnya maka itu sampelnya diambil dengan swab swab tenggorok sama seperti untuk pemeriksaan RT-PCR itu perbedaan yang utamanya kemudian kalau dari segi waktu sama-sama mirip sekitar 20 menit perbedaan utamanya di sana jenis sampel yang digunakan kalau antibody itu tentu dari darah kalau antigen itu dari swab tenggorok nah ini makna hasil dari rapid test antibody kalau misalnya rapid test antibody jadi di rapid test antibody itu kita lihat kan ada nah ini ada tulisan C ini adalah kontrol kemudian ada imunoglobulin G ada imunoglobulin M jadi kalau rapid test antibody kita teteskan darah bisa darah wall blood atau dari serum atau dari kapilar nah bahwa tanda bahwa tes rapid itu valid adalah bahwa di di C nya itu mesti ada mesti ada garisnya tapi kalau misalnya di C nya nggak ada berarti itu kan di tempat kontrolnya berarti itu nggak valid testnya nah kemudian baru kita lihat di hasil IgG dan IgM nya jadi kita lihat bagaimana interpretasinya jadi kalau misalnya di IgM positif di IgG positif itu kita keluarkan hasilnya sebagian hasil kita sebut dengan reaktif bukan positif jadi apa maknanya maknanya ini pasien mungkin udah terpapar terpapar dengan SARS-CoV-2 dan sudah terbentuk antibody IgM dan IgG tapi bisa juga itu sebenarnya adalah reaksi silang dengan virus Corona lain jadi kita tahu virus Corona itu ada banyak ada Alpha Corona Virus Beta Corona Virus kemudian ada SARS-CoV ada MERS atau bisa juga dia reaksi silang dengan virus Dengi terus demam berdarah bisa saja terjadi seperti itu jadi kalau misalnya makanya kalau misalnya ditemukan hasil reaktif itu ada kemungkinan negatif ada kemungkinan positif-falsu kenapa positif-falsu karena ada reaksi silang ini kemudian demikian juga kalau misalnya IgM-nya positif IgG negatif jadi bisa saja di alat itu di Repet itu kita dapatkan seperti ini itu maknanya apa bisa saja memang pasien memang terpapar kemudian sudah terbentuk antibody IgM atau bisa juga sebenarnya reaksi silang reaksi silang dengan virus corona yang lain atau virus Dengi virus demam berdarah kemudian bisa juga IgG-nya negatif karena memang belum diproduksi oleh tubuh kita tahu tadi IgG mulai dibentuk di hari ke-10 jadi bisa saja memang belum diproduksi atau memang pasien itu sendiri yang fungsi imunnya atau dia memiliki penyakit imunodeficiency jadi ada gangguan sistem imun bisa juga hasil Repet itu IgM-nya negatif IgG-nya positif ini maknanya bisa yang pertama memang dia terpapar dengan virus SARS-CoV-2 atau sebenarnya dia itu terpapar dengan virus corona lain atau dengan virus Dengi pada pada masa yang lampau kemudian bisa juga pasien ini imunodeficiency sehingga belum terbentuk imunoglobulin M terhadap SARS-CoV-2-nya sehingga IgM-nya kemudian seandainya kedua-duanya negatif yang pertama kalau misalnya ada pemimpin yang pertama dia ditemukan non-reaktif bisa memang belum terbentuk antibodi maka kita sarankan terisal lagi di hari ke-10 seandainya di hari ke-10 ditemukan juga non-reaktif berarti ada kemungkinan yang tiga ini 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 yang tadi jadi pemeriksaan rapid antibody itu ada positif falsu ada negatif falsu jadi kesimpulan peran pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis pada COVID-19 ini dengan RT-PCR kemudian pemeriksaan laboratorium juga berperan pada saat pemantauan pasien dan juga untuk surveillance demikian Bu Ami saya kembalikan kepada moderator terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dr. Prima Adeline sangat menarik sekali pemeriksaan yang telah disampaikan oleh sumber kita sehingga enak-enak pertanyaan yang membuat kita penasaran dan memberikan wacana-wacana kepada kita untuk depawinya baik tanpa mempersingkat waktu kita masuk aja sesi pada tanya-jawab baik pada pada peserta webinar kita silahkan untuk raise your hand pada peserta yang ingin bertanya tetapi pada chatnya disini sudah ada beberapa pertanyaan Dr. Rade gimana silahkan pada peserta yang ingin bertanya silahkan kita beri kesempatan baik kita bacakan yang dicek aja dulu Bapak ini ada beberapa pertanyaan yang sudah terkait ada semacam dari Wela ada seorang pasien datang PIGD dengan gejala COVID-19 saat dicek darah lekosit menurun dikonfirmasi kepada pasien yang melakukan rapid test dengan hasil negatif pertanyaannya apakah perlu dilakukan rapid test ulang atau langsung dilakukan PCR berapa lama jarak waktu yang efektif antara pemerintahan baik baik kalau misalnya ditemukan kasus seperti ini Wela yaudah kita sarankan langsung untuk pemeriksaan PCR karena jangan sampai nanti di waktu menjelang sampai 10 hari atau 7 hari dari pemeriksaan rapid test pertamanya ternyata dia sebenarnya sudah positif jadi seandainya memungkinkan kita lakukan pemeriksaan PCR langsung kemudian tanyaan yang berikutnya dari Dr. Marisa apakah ada rapid test yang mendekati hasil yang akurat mungkin ini kalau menjawab akurat belum banyak peneliti jadi sekarang dari kami PDS Papin sedang mengumpulkan data-data untuk membandingkan untuk melihat sensitivitas dan spesifisitas dari berbagai macam rapid antibody yang digunakan di seluruh Indonesia dibandingkan dengan hasil PCR-nya jadi kalau di Indonesia masih dalam tahap proses penelitiannya jadi kalau dibilang akurat tentu belum bisa ya karena kan yang pasti untuk diagnostisnya adalah dari RT-PCR kemudian dari pertanyaan dokter Nursef adakah bisa terjadi hasil lab di mana hasil rapid menunjukkan hasil positif atau reaktif sedangkan RT-PCR negatif apa interpretasi dan kapan dilakukan pemeriksaan ulang jadi bisa saja jadi kita tahu berbagai macam kemungkinan kemungkinan kenapa hal itu bisa terjadi disini ditemukan rapidnya positif rapid positif bisa saja dia terjadi reaksi silang reaksi silang dengan virus corona yang lain atau dengan infeksi dengis sehingga didapatkan rapidnya positif kemudian ternyata RT-PCR negatif karena memang dia tadi positif palsu di rapidnya jadi jadi potokannya tetap adalah PCR kemudian bisakah PCR itu tidak menunjukkan keadaan sebenarnya jadi kalau secara penelitian kalau PCR itu sudah direkomendasikan oleh WHO tapi seandainya itu terjadi itu kemungkinan mesti berkaitan dengan deteksi alat dari PCR tersebut atau target yang digunakan oleh alat PCR tersebut kan kita tahu tadi seandainya dari hasil pembesar RT-PCR dia ditemukan negatif maka direkomendasikan untuk diperiksa di laboratorium lain yang menggunakan target yang berbeda dan satu lagi setahu saya kalau tidak salah semua sampel yang dikirimkan untuk RT-PCR itu nanti akan dikirimkan juga untuk untuk dilakukan sequencing DNA-nya di Jakarta nah di situ nanti menggunakan target gen yang berbeda dengan target gen yang digunakan oleh alat PCR kita di di masing-masing daerah mungkin lebih kurang seperti itu kemudian dari 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 bisa tidak terjadi inkonkusi ini yang kita bahas tadi inkonkusi maksudnya alat RT-PCR mengeluarkan hasil bahwa dia tidak bisa menyimpulkan ini hasilnya positif atau tidak nah kenapa bisa terjadi kita lihat tadi itu terjadi karena jadi di alat PCR itu minimal ada dua target gen yang diperiksa seandainya target gennya hanya satu tadi ada N1 N2 seandainya hanya dia bisa mendeteksi satu target gen hanya N1 dan dia tidak mendeteksi adanya target N2 pada sampel swab pasien itu maka dia menyimpulkan ini tidak bisa inkonkusi katanya maka disarankan diperiksa diperiksa ulang lagi diperiksa ulang lagi di labor yang sama atau bisa diperiksa ulang lagi di labor yang memiliki alat dengan target gen yang berbeda kenapa disarankan untuk tetap diperiksa ulang lagi di labor dengan alat PCR yang sama kenapa yang pertama karena kan untuk pemeriksaan PCR itu ada banyak hal yang bisa mempengaruhi hasilnya mungkin dari proses pengumpulan sampelnya mungkin spesimennya yang kurang di pemeriksaan pertama yang inkonkusi tadi sehingga dia tidak mendeteksi kemudian mungkin di tahap pengerjaan jadi banyak faktor yang mempengaruhi sehingga dia tidak bisa mendeteksi kedua-dua target gen kemudian selanjutnya dari dokter rinita amelia dokter adek kita nanti sudah ditemukan vaksin covid apakah pemeriksaan rapid antibody bisa dilakukan sebagai syarat untuk dilakukan imunisasi terima kasih dokter rinita jadi kalau misalnya ditemukan vaksin covid menurut saya pemeriksaan antibody yang bisa kita lakukan itu yang disarankan adalah menggunakan teknik ELISA jadi di ELISA nanti tahu kadarnya berapa kadar antibody sehingga disebutkan sehingga kita bisa tahu bahwa pada kadar antibody inilah maksudnya berapa kadar antibody minimal sehingga disebutkan kita sudah kebal terhadap covid-19 jadi tidak bisa dengan pemeriksaan rapid antibody seperti yang kita lihat yang yang kita gunakan saat ini sekarang jadi mesti mungkin mesti menggunakan dengan metode ELISA jadi jadi tahu berapa kadarnya mungkin demikian panyaan berikutnya dari Bapak Raja Adi Setia Nandi ada dua metode yaitu open dan close sistem untuk kedua sistem tersebut berapa masing-masing derajat akurasinya untuk poin kedua belakang terhadap kita rapid test buatan dalam negeri akak-akak alat buatan negeri pemirsa jadi jadi open dan close sistem ini berkaitan dengan pada saat proses pengerjaan sampelnya jadi ini berkaitan dengan tingkat keamanannya gitu jadi kalau open itu kita mengerjakan ekstrasinya secara manual di luar di dalam kabinet di dalam lemari khusus itu open open sistem namanya tapi kalau sistem tertutup itu kayak kita menggunakan tes cepat molekuler jadi di dalam cartridge itu terjadi proses ekstrasinya jadi di dalam cartridge jadi itu lebih aman tapi kalau tingkat akurasinya kalau kita logikakan tentu akan lebih aman di yang cross sistem jadi mengurangi kontaminasi kita tahu kontaminasi sangat mempengaruhi dari hasil PCR mungkin lebih kurang begitu Pak Raja kemudian kalau pertanyaan nomor 2 ini mohon maaf saya belum dapat jawabannya nanti kita cari bersama-sama terima kasih baik Bapak Ibu apakah masih ada pertanyaan lagi silahkan kita berikan waktu masih ada waktu kita 3 menit lagi masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Dr. Melia Susanti Dr. Rade silahkan Dr. Rade ya silahkan Dr. Melia dari pertanyaan dari Rudy Admonto bagaimana dengan interpretasi hasil pada rapid test antibody dengan lain membayang kurang jelas apakah pemeriksaan kita ulang atau bisa disimpulkan hasilnya baik terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali jadi memang penilaian hasil rapid test antibody itu kita baca dengan mata dan itu bersifat subjektif tetapi biasanya dari pihak alat yang menyediakan rapid itu dia memberikan semacam gambar dengan skala jadi kalau misalnya ada satu merek rapid yang kami gunakan di rumah sakit kami itu dia membuat skala G1 sampai G10 jadi grade 1 sampai grade 10 dimana disebut reaktif kalau yang terlihat di rapid test itu mulai di atas G3 jadi mulai G4 sampai G10 baru kita sebutkan hasilnya reaktif jadi kalau misalnya membayangnya G3 sampai G1 itu kita sebutkan non-reaktif biasanya di masing-masing alat itu diberikan patokannya mungkin demikian Bu Ani baik terima kasih banyak Bapak Rade apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar masih ada lebih kurang 2 menit lagi waktunya sambil menunggu pertanyaannya kita minta ketanyakan kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk menisi link absen dan visionarnya karena ini akan berkaitan dengan elektronik ini sertifikatnya jadi kami memohon kepada Bapak Ibu untuk menangisi absennya yang telah kami sediakan pada link pada chattingnya sepertinya tidak ada lagi Bapak Rade baik kalau tidak ada lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber kita yang telah menguas habis secara mendalam yang bagaimana teknik pemeriksaan laboratorium pada COVID-19 tadi jadi salah satu dapat disimpulkan bahwa salah satu golden standar pada pemeriksaan ini adalah masih menggunakan teknik PCR atau molekuler yang diukung dengan teknik pemeriksaan antibody dan antigen molekuler ya immunologi jadi tadi sudah menjawab pertanyaan pertanyaan tadi sudah membukakan cakrawala dan pemikiran kita dari pertanyaan yang membuat kita penasaran bagaimana pemeriksaan pada tes COVID-19 yang sedang blooming pada saat ini jadi terima kasih banyak Dr. Ade aplos kita berikan kepada Dr. Ade yang telah menyampaikan secara detail dan mendalam tentang pemeriksaan laboratorium pada COVID-19 tadi baik kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan pertanyaannya tidak ada lagi baik karena waktu sudah menunjukkan pukul 13 malu satu pada saat ini saya sebagai moderator memicatkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu pada webinar seris pertama ini perlu kami sampaikan bahwa webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokter ini terdiri dari empat seris apabila Bapak Ibu berminat silahkan untuk mendaftar kembali pada seris-seris berikutnya baik kalau tidak ada lagi kita cukupkan webinar seris pertama kita dengan membacakan doa kafratul majlis subhanallah terima kasih kepada panitian terima kasih kepada peserta dan selanjutnya terima kasih kita ucapkan kepada pimpinan kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada tim UPM untuk menyelenggarakan acara ini terima kasih kepada teman-teman kepada rekan-rekan yang telah bekerja keras untuk mengadakan webinar seris pertama ini saya sebagai moderator ingin ucapkan terima kasih atas kesempatannya mohon maaf atas kita kekurangannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih izin ya silahkan dokter ade dan sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi link absennya karena ini akan berkaitan dengan elektronik sertifikat yang akan kami keluarkan dari panitia sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu peserta webinar seris pertama untuk mengisi absennya baik baik kepada Bapak Ibu peserta webinar kami tunggu absensi kehadirannya dan jangan lupa Bapak Ibu kami mohon untuk mengisi link questionnaire tentang webinar seris pertama ini jangan lupa untuk mengisi link questionnaire kami mohon bantuannya untuk mengisi link questionnaire yang telah kami sediakan untuk kesempurnaan acara ini baik Bapak Ibu saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada acara ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih